Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua adalah kondisi sehat dan bahagia selalu Amin, amin Timnas Indonesia yang sekarang ini sedang berlatih di Turki Konon akan menghadapi Timnas Turki yang sama-sama di usia 20, under 20 Iya, iya Bisa ya? Bro Ibung, gimana nih ceritanya bro? Ya karena gini, kebetulan kan kita lagi TC nih di Antalya Turki Menghadapi event Piala Dunia dan Piala Asia, under 20 Yang mungkin dalam waktu dekat akan tiba waktunya juga Yaitu di bulan Maret untuk Piala Asia Kemudian untuk Piala Dunia under 20-nya itu di bulan Mei sampai dengan Juni Jadi rasanya memang tujuan bahwa kita harus juga segera melakukan Tandingan uji coba melawan tim-tim kuat Itu memang harus segera dilakukan Yang tujuannya adalah sebetulnya sih Ini kita bukan melihat pada hasil ya Tapi melihat bagaimana STI mulai menyetting nih Melakukan setting terhadap pemain-pemain yang dibawa ke sana Untuk posisi-posisi dan gaya permainan taktikal dan strategi yang akan dimainkan Pada laga-laga di Piala Asia nanti Jadi memang laga uji coba walaupun yang dihadapi adalah tim Nas Turki under 20 Tapi ini bukan berarti bahwa laga hidup mati yang harus bermain dengan penuh perjuangan gitu Kan seperti ini dari 34 pemain tentu kan nanti yang akan dibawa oleh coach STI Mungkin berkisar antara 24 sampai 25 pemain Jadi tentu ini juga ajang untuk kompetitif atau persaingan di internal pemain-pemain tim Nas kita Bagaimana ajang dari uji coba Kan uji coba dalam waktu dekat ini dua kali ya Di tanggal 24 Oktober dan tanggal 26 Oktober 24 melawan tim mungkin yang akan dilawan adalah Antalya Sport ya Tim Liga Satunya Turki Baru di tanggal 26 akan melawan tim Nasional under 20-nya Turki Jadi ini adalah ajang juga buat persaingan diantara pemain-pemain yang dibawa oleh STI Jadi paling tidak mereka memang akan mati-matian menunjukkan gaya, spangat, dan skill yang mereka miliki untuk tampil di pertandingan tersebut Jadi hidup matinya sebenarnya bukan timnya tetapi pemainnya ya kalau gitu ya Betul, iya karena ini bagian dari seleksi bro Jadi tetap pemainnya harus bermain dengan sangat serius Cuma hasilnya apakah menang atau tidak itu adalah nomor dua kira-kira seperti itu ya Betul, betul Ini yang jadi pertanyaan saya Kenapa Turki yang sama-sama U20 dan Indonesia U20 yang ini yang ada kemungkinannya kan akan bertemu di Piala Dunia Kok mau berlaga uji coba seperti ini? Nanti dong ketahuan, wah ini mainnya kayak gini gitu Iya memang beberapa, ini kan untuk Piala Dunia itu kan nanti kontestannya ada dari berbagai konfederasi sepak bola Dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara, Oceania maupun Amerika Selatan Nah Turki ini kan ada di konfederasi UEFA ya, Eropa Nah Eropa sendiri itu dapat jatah lima untuk tampil di Piala Dunia Under 20 Nah mereka lima negara ini ternyata sudah ketahuan siapa-siapa yang akan berlaga nanti di Indonesia Yaitu Inggris, Perancis, Israel, Italia, dan Surakya Jadi kenapa Turki mau ya adu-adu ini ya laga ya, laga persahabatan dengan Under 20 kita Ya karena mereka tidak ada agenda di Piala Dunia, jadi mereka mau lakukan itu Oh gitu, wah berarti kalau bisa dianggap sebenarnya Turki bukan termasuk tim yang cukup kuat ya Untuk berlaga di Piala Dunia, buktinya dia tidak lolos kan gitu Ya kalau memang di, kalau Under 20, Under 17 emang terjadi perimbangan kekuatan yang sangat lebih merata Ketimbang tim nasional di tingkat senior Sebagai contoh, negara-negara kuat seperti Spanyol tidak ada, Jerman tidak ada, Belanda tidak ada Emang yang dari, ya itu di Eropa ya, yang tadi Eropa sudah keluar lima ya, berarti memang benar ya Itali aja yang lolos berarti Iya, jadi yang kekuatan tradisional Eropa hanya Inggris, Perancis, dan Itali yang ada Sementara ada tim-tim debutan, bukan ini ya, tim-tim kejutan Seperti Israel dan Sulawakya yang justru bisa berhasil masuk ke Piala Dunia Under 20 Wah ini menarik juga ya, selain dari Eropa, ada lagi nggak yang sudah dipastikan akan berlaga di Piala Dunia U20 nanti? Dari zona Amerika Utara, itu sudah ada, kontestannya itu dari Dominika, dari Guatemala, Honduras, dan USA, Amerika Ini kan sebenarnya ada kekuatan lain ya, Meksiko Meksiko aja nggak, 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 nggak keluar, nggak lolos Kemudian ada juga dari zona Oceania, Oceania sih udah pasti ya, selanjutnya baru lah Dan dia ditemani oleh Fiji, karena mereka cuma dapat dua jatah Sedangkan untuk Asia, itu masih menunggu dari Piala Asia Under 20 yang di bulan Maret Afrika juga belum, ini ya, belum ada ketahuan wakil-wakilnya siapa Mungkin menunggu nanti Piala Afrika Under 20-nya juga Ya, jadi tinggal Asia, Afrika, yang belum Asia Afrika dan Amerika Selatan Amerika Selatan belum ya, berarti Argentina itu belum ya disitu ya Belum, Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay itu belum Itu tahun depan semua, oke Ini akan seru sekali kelihatannya nanti di Piala Dunia ya Kita balik lagi ke TC ya Berarti nanti di TC ini secara tidak langsung adalah semacam seleksi ya Bagi pemain-pemain siapa yang baik, yang bisa kepakai oleh SD Maka nanti masuk 25 kurang lebih seperti itu Iya, betul Sekarang harus berjuang benar-benar bermain secara baik gitu ya Menunjukkan skill-nya ya Supaya kelihatan, wah ini nih, gue pake nih nanti Gitu kan Sebetulnya gini, ini juga berharap dari Ivar Jenner maupun Justin Huebner ya Untuk bisa segera bergabung Oke lah, mungkin ini waktu ini kan masih ada waktu Masih ada beberapa sehari lagi ya Untuk sampai di TC di Turki Turki ini baru berakhir di bulan November Jadi, saya juga berharap ya Karena di Turki dan di Eropa nanti ada rencana Bahwa tim kita akan melakukan 6 kali uji coba Saya berharap mereka sudah bisa turun Entah di Spanyol, entah di Turki Minimal yang di Spanyol lah katakan beres gitu ya Iya, betul Oke Sobat Pula, itulah obrolan kita mengenai TC Timnas Indonesia U20 di Turki ya Dan sebentar lagi mereka akan menghadapi tim lokal dan juga Timnas Turki U20 Menurut Sobat sendiri gimana nih hasilnya? Apakah hasil penting atau tidak di laga uji coba ini? Atau memang yang penting adalah pemainnya yang bermain dengan serius? Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dulu obrolan kita Kita lanjut di video yang akan datang Sampai jumpa, bye Thank you bro Sampai jumpa, bye Terima kasih.